Nikita Mirzani menyebut bahwa kondisi Loli saat ini masih shock dengan apa yang terjadi kepadanya. Nikita Mirzani juga berujar, anaknya kini didampingi psikolog dan prikiater. Karena kan biar gimana pun Loli masih shock dengan keadaan yang sekarang. Mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dajl ya, kalau yang ini kan udah nggak beber Nikita. Dikutip dari Grip.id dari YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Dia masih beradaptasi lagi mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk. Ini masih dalam tahap pengobatan, karena setiap hari ada prikiater, psikolog juga mendampingi dan dari perlindungan perempuan dan anak, terangnya. Loli aman, dia masih di Save House, rumah aman, ungkap Nikita. Namun, Nikita Mirzani rupanya belum bertemu secara langsung dengan Loli pasca penjemputan paksa. Untuk berkomunikasi dengan anaknya, Nikita Mirzani menghubungi penjaga di Save House, tempat tinggal Loli saat ini. Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama yang jaga biasanya mereka yang menyampaikan keadaan Loli bagaimana, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.